oke teman-teman pertama-tama disini kita telah siapkan semua bahannya dan ada tanaman yang akan kita kendalikan yaitu disini sudah hitam-hitam dan terdapat kutu-kutu putih nah kita langsung saja berikan deterjen yang telah kita campur tadi ke dalam spons bisa juga kita langsung tuangkan ke atas daun-daun ini nah teman-teman kita tuangkan seperti ini saja karena ini tidak menggunakan hand sprayer jadi kita bisa tuangkan seperti ini kemudian kita lap nah ini prosesinya diusahakan perlahan ya teman-teman nah pelan-pelan sehingga tidak merusak dan mematakan dari tangkai ataupun batang sampai dengan akar dari tanaman yang akan kita berikan perlakuan ini seperti ini ya teman-teman kita bisa lihat disini ada kutu-kutu kutunya kutu nah batangnya kita berikan teman-teman bisa lihat semua ini nah ini seperti ini teman-teman nah kita langsung saja berikan perlakuan dengan menggosokkan spon ini lakukan hingga selesai nah jika rasa sudah tergosok semuanya seperti ini kita lanjut ke bagian batang yang terserang nah hati-hati ya dengan akarnya teman-teman seperti ini telah kita kita gosok semuanya bisa kita langsung bersihkan dengan air yang mengalir kembali teman-teman sekarang kita sudah berada di tempat air air yang mengalir lalu kita kita gosok sampai bersih setelah rasa cukup bersih seperti ini bisa teman-teman lihat semua nah jika kita langsung di air yang mengalir bisa langsung mengeluarkan kutu-kutu yang tertempel pada saat kita telah spon tadi yang belum keluar langsung di aliri dengan air yang mengalir seperti ini teman-teman nah ini sudah bersih teman-teman bisa lihat perubahan yang sekarang setelah kita berikan perlakuan nah teman-teman bisa lihat nah iya kan nah setelah itu kita langsung lanjut repotin ke poti yang tadi setelah kita gemburkan tanahnya seperti ini langsung kita masukkan oke teman-teman langsung saja kita lihat ini yang telah kita repotin dan telah kita berikan perlakuan seperti ini tanamannya sudah sangat berubah ya teman-teman bisa dilihat daunnya batangnya sudah dikendalikan dengan deterjen yang telah kita racik tadi nah seperti ini teman-teman jadi ini bisa juga salah satu solusi salah satu yang dapat teman-teman lakukan jika lauk kutu dan serangan yang telah berlebihan bisa seperti tadi ya langkah-langkahnya ayo dicoba karena ini murah gratis jika dilakukan sendiri oke teman-teman salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati